Sunnah-sunnahnya sholat apa aja Beb kalau kita mau bagi sunnahnya sholat itu secara garis besar ada tiga kota ada sunnah nun qoblat sholat sunnah sebelum sholat apa aja ya kalau ringkasnya adan ikhoma siwak ini sunnah sebelum sholat yang kedua sunnah nun asna as sholat sunnah di tengah-tengah sholat ketika kita sholat ada sunnah-sunnahnya di tengah sholat pun masih dibagi ada sunnah abaat ada sunnah haiat apa sunnah abaat sunnah abaat itu sunnah di dalam sholat yang kalau kita tinggalkan disunahkan sujud sahwi kalau haiat sunnah yang kalau kita tinggalkan di dalam sholat tidak sunnah sujud sahwi itu gampangnya jadi abad kalau kita tinggalkan disunahkan sujud sahwi sunnah yang enggak sujud sahwi enggak apa-apa apa aja Habib abad abad itu ada tiga tasyahut awal tasyahut awal di dalamnya ada duduknya atau kalau baca sholawat itu adalah sunnah abaat duduk tak baca tasyahut ya sunnah sunnah sujud sahwi pokok sunnah abad kalau ditinggalkan adalah disunahkan sujud sahwi apa aja duduk tasyahutnya dan sholawat di tasyahut awal itu sunnah abaat yang kalau kita tinggalkan kita disunahkan untuk sujud sahwi yang kedua adalah al-kunut baca kunut doa kunut orang kalau enggak kunut sunnah sujud sahwi enggak sujud pun yang enggak batal solatnya om sunnah abad kok cuma itu sunnah yang kalau ditinggalkan untuk sujud sahwi yang ketiga adalah sholawat kepada keluarga nabi di tasyahut akhir ini termasuk daripada abadus sholat yang kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi kalau hai at sunnah yang kalau kita tinggalkan di dalam sholat tidak sunnah sujud sahwi itu gampangnya apa doa iftitah Allahu Akbar Allahu Akbar Kabiru Alhamdulillah kastil Rasulullah ini kan ini sunnah namanya sunnah hai at atau membaca surat walabalim Amin Allahu Akbar loh enggak baca surat tadi nah surat ini kan enggak masuk abad selain abad namanya adalah hai at hai at itu kalau ditinggalkan tidak sunnah sujud sahwi ketika luku subhanallah rafi al-adhimi wabihamdi enggak baca cuman ngomong subhanallah langsung aneh itu atau diem tok ya enggak batal ngomong itu adalah sunnah hai at kalau sunnah hai at tidak sunnah sujud sahwi yang ketiga adalah sunnah ba'da sholah sunnah-sunnah setelah sholat sunnah-sunnah setelah sholat ini apa ya seperti zikir setelah sholat terus duduk di apa namanya duduk di musholahnya enggak berdiri sebelum imam berdiri itu termasuk sunnah sunnah-sunnahnya setelah sholat um selamat menikmati